Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama Komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, selamat berjumpa lagi dengan saya Rita dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudusmu menghidupkan Roh kami, mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firmanmu, perkataanmu, kehendakmu bagi kami masing-masing. Memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari dengan perkataan terlebih dalam tindakan, agar namamu, nama Yesus dimuliakan. Banyak orang diselamatkan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Cintamu berkasa bagai hari, menghempus kuat terbang tetap. Cintamu berkasa bagai hari, menghempus kuat terbang, cintamu tidak akan berkurang. Cintamu berkasa bagai hari, menghempus kuat terbang, cintamu tidak akan berkurang. Cintamu berkasa bagai hari, menghempus kuat terbang, cintamu tidak akan berkurang. Cintamu berkasa bagai hari, menghempus kuat terbang, cintamu tidak akan berkurang. Cintamu berkasa bagai hari, menghempus kuat terbang, cintamu ber Barcelona. Cintamu berkasa bagai hari, menghempus kuat terbang, cintamu berkurang. Cintamu hati yang bert NOA, cintamu tidak akan berkurang, cintamu tidak akan berkurang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berikut, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjama orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu Persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi, kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya Untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Dalam penderitaan kesendirian dan kesepiannya yang tak terkatakan, Pikirannya terus bergumul. Sampai kapan begini terus? Bisa sembuhkah? Hatinya kacau, sedih sekali. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Yesus, Allah yang adalah roh dan tidak kelihatan, Maha Besar, Maha Dasyat, Maha Segalanya, Pencipta dan penguasa langit dan bumi seisinya, Telah menjadi manusia. Supaya pikiran dan hati manusia, Dapat atau mampu tertuju kepada Allah yang tidak kelihatan itu. Betapa dasyat dan ajaib bukan? Di luar kemampuan pikiran manusia bukan? Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Seorang yang penuh kusta dalam bacaan ini, Adalah seorang pengikut hukum Taurat, Yang disampaikan oleh Musa. Ia sudah lama mendengar tentang Yesus, Bahwa kalau Yesus mau, Perkataan atau sentuhannya, Menyembuhkan segala penyakit atau kelemahan manusia. Dalam penderitaan, Kesendirian, Kesepiannya yang tak terkatakan, Ia terus, Terus dan terus ingat, Berpikir dan sangat berharap bertemu Yesus. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Apakah pertemuan orang yang penuh kusta dengan Yesus suatu kebetulan? Tidak. Pertemuan orang yang penuh kusta dengan Yesus bukan kebetulan. Allah yang adalah roh dan tidak kelihatan, Menjadi manusia Yesus, Allah dalam rupa manusia, Karena tahu dan mengerti pikiran hati manusia, Siapapun, Dimanapun, Kapanpun. Yesus adalah penyataan kasih Allah. Allah yang amat sangat mengasihi manusia, Ciptaannya yang paling mulia, Maha kecil. Yesus adalah penyataan kasih Allah Kepada manusia yang berdosa besar, Menderita, Sendirian, Kesepian. Itu di luar kemampuan pikiran manusia. Benarkah? Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Orang yang penuh kusta, Terus, Terus, Dan terus ingat, Berpikir, Berharap sangat bertemu Yesus. Ketika ia melihat Yesus, Tersungkuralah ia dan memohon, Tuhan, Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, Menjama orang itu dan berkata, Aku mau, Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Betapa amat sangat besar sukacita orang penuh kusta, Yang seketika itu juga penyakit kustanya lenyap. Penderitaan, Kesendirian, Kesepian yang begitu lama, Seketika lenyap, Hanya oleh sentuhan dan perkataan Yesus beberapa detik saja. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Orang yang penuh kusta yang sudah disembuhkan sempurna oleh Yesus adalah pengikut hukum Torat yang disampaikan oleh Musa. Itulah sebabnya Yesus berkata, Pergilah, Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk tentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang yang sudah sembuh dari kustanya itu mengalami kemerdekaan kebebasan sukacita yang begitu besar, Sehingga ia mewartakan Yesus jauh tersiar, Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus dan disembuhkan. Betapa besar, tak terhingga, tak terkatakan kasih Allah, kasih Yesus. Itulah kealahan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih tak terhingga. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Kemanusiaan Yesus nyata, Saat ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa, Usai penyataan kealahan Yesus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan, Penderitaan, kesedihan manusia. Kealahan Yesus memampukan manusia pilihan Allah, Murid-murid pilihan Yesus berkat roh Yesus mengasihi sesama yang menderita, Sendirian, kesepian, Disertai kemampuan mengundurkan diri sendiri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kealahan Yesus memampukan manusia pilihan Allah, Murid-murid pilihan Yesus mengerti melakukan kehendak Allah sesuai teladan hidup Yesus. Mengerti mengapa manusia jahat berdosa karena ia sudah mengalaminya sendiri dan bagaimana Yesus mengampuni menyelamatkannya dari penderitaan dan dosanya. Marilah berdoa, Tuhan Yesus yang baik terima kasih tak terhingga atas segalanya yang boleh kami alami dan rasakan dalam hidup kami sehari-hari. Kealahanmu memampukan kami menjalani hidup kami apapun, kapanpun, dimanapun dengan penuh sukacita. Terima kasih engkau berkenan memberikan tempat dan keadaan terbaik bagi Bapak Agus Budiono Ibrahim yang telah kau panggil pulang pada tanggal 25 Desember 2021 yang lalu. Berkati Radio Maestro, pelayanan dan komunitas Maria Teresa agar sungguh layak dan pantas mewartakan nama Yesus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas segala perhatian Anda. Silahkan hubungi saya Rita di 0812-2459-0914 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Anda baru saja mendengarkan program Blok Airtime bersama komunitas Maria Teresa Terima kasih atas kebersamaan Anda Tuhan Yesus memberkati